Meski sempat berbelit-belit, salah satu saksi yaitu Kar Nadi, mantan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan atau ULP Lampu Utara periode 2016-2018, menggaku pernah diberikan uang oleh mantan KADIS PUPR Lampu Utara Syahbudin. Tahun 2016 dari anggaran Rp1.965.000.000, ia mendapatkan Rp125.000.000, uang juga dibagikan ke tim unit pelayanan ULP Lampu Utara. Tahun 2017 terdapat anggaran Rp2.291.000.000, saksi mendapatkan Rp135.000.000, dan sisanya dibagi kepada tim ULP. Saksi membantah uang itu bukan pembagian fee hasil proyek, melainkan sebagai dana operasional. Setelah didesak jaksa, Kar Nadi juga mengaku pihak ULP juga pernah menerima upeti dari Dinas Kesehatan, Dinas Distuk Capil Lampu Utara, dengan nilai total mencapai Rp4.000.000.000. 2016 itu untuk saya dibagi Rp135.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. berapa ini siapa ini iya lah pokoknya 2016 berapa kotaknya sudah berperiksa sudah untuk keluarga keseluruhan untuk keluarga keseluruhan selain menghadirkan karnadi jaksa juga menghadirkan 5 orang saksi lainnya diantaranya Henry selaku kabak pengadaan barang dan jasa Herod anggota Pogja Imel Dasari selaku ketua Pogja Eka Chandra Hamid selaku anggota unit kerja pengadaan barang dan jasa dan Syairul Hani PNS Pogja Leo Dampiari melaporkan